Halo selamat siang teman-teman ini sudah jam 10 kalau disini sudah agak siangan selamat siang ketemu lagi dengan saya Ustadi di channel Ustadi Madu channel ini secara spesifik membahas tentang dunia perlebahan dan secara khusus lebah madu jadi bila teman-teman tertarik dengan dunia perlebahan langsung saja subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya jadi jika ada sesuatu yang baru dari channel kita teman-teman langsung dapat pemberitahuan nah sekarang kita bertemu dengan Pak Budi Cahyono Pak Budi ini senior kita di perlebahan beliau juga peneliti tentang benih di Sinarmas Group di HTI Sinarmas Group jadi beliau senior di bidang Akasia Krasikarpa mari kita bincang-bincang nah Pak ceritanya gimana pertama kali Akasia Krasikarpa itu kenapa yang dikembangkan disini Akasia Krasikarpa ya pertama kita dulu menyeleksi banyak jenis ya spesies untuk wilayah yang bergambut nah singkat cerita Akasia Krasikarpa ini adalah spesies yang paling cocok beradaptasi dan paling tinggi produktivitasnya untuk bahan baku pub and paper ya itu sejarahnya dan dulu diseleksi ada yang dari Australia asalnya ada yang dari Papua dan kita kembangkan disini nah kalau kita perhatikan ini adalah salah satu pohon induk kita untuk panen benih Akasia Krasikarpa dan kalau kita lihat bubun benih ini juga kita bisa lihat banyak lebah madu dan di sekitarnya ada Akasia Krasikarpa yang muda yang menghasilkan nektar ya ekstrakloral nektar nektar yang dibentuk di luar sistem pemunggahan meskipun tentu Akasia yang sudah tua menghasilkan juga olen dan nektar yang dihasilkan dari sistem pemunggahan tapi mengingat produktivitas ekstrakloral nektar yang luar biasa di Akasia muda menjadi super makan lebah yang sangat-sangat potensial tadi sudah disunjukkan Pak tadi bagaimana produktivitas dari lebah kalau pohonnya ini sendiri aslinya spesies mana ini Pak Akasia ya Akasia ini kan spesiesnya banyak ya yang cocok untuk di lahan gambut adalah Akasia Krasikarpa spesiesnya itu ada ratusan jenisnya tapi kita pilih yang paling sesuai untuk lahan gambut Akasia Krasikarpa untuk di mineral ada Akasia Mangium ada Akasia Auriculiformis dan lainnya bahkan kita juga mengembangkan hibridnya jadi perkawinan antara Akasia Mangium dengan Akasia Auriculiformis yang komatibel karena tidak semua spesies bisa dikawinkan seperti Akasia Krasikarpa ini enggak bisa kawin dengan Akasia Mangium tapi Akasia Mangium bisa dengan Akasia Auriculiformis nah kita ada penelitian mendapatkan hibridnya dan itu bisa kita tanam ada yang kita tanam di Rio Campi dan juga di Sumatera Selatan nah ini Pak pertanyaan teman-teman yang utama itu kan dulunya di Sinar Mas Group itu kan ditanam Akasia Mangium dan kemudian produksi madu bagus warnanya kuning cantik nah kemudian sama pihak Sinar Mas Group ini kan dirubah ke Akasia Krasikarpa nah pertimbangannya kenapa kalau di gambar tidak ada perubahan dari dulu Akasia Akrasikarpa tapi kalau di tipe tanah yang mineral yang tanah kering katakanlah kalau bahasa awamnya itu memang dulu Akasia Mangium tapi Akasia Mangium itu sangat disukai oleh berbagai macam makhluk hidup gajah suka monyet suka jamur di tanah yang membusukkan akarnya suka sehingga dia jadi rebutan makhluk hidup dan dia mati sebelum kita panen dan itu secara nasional bukan hanya satu perusahaan ya banyak perusahaan yang menggunakan Akasia Mangium itu total sekitar 600 ribu hektare hancur dan kita tidak bisa menggunakan itu sebagai sumber bahan baku karena produktivitasnya jatuh karena banyak diserang yang hama dan penyakit dan salah satu solusinya ya dari sisi perkembunan tentu dicari spesies yang tahan hama penyakit Nah itu mulai ekaliptus kalau di sini ekaliptus nggak cocok di lahan gambut dia cocoknya di mineral jadi ada interaksi antara spesies dengan site-nya dengan lokasinya dengan jenis istanahnya itu mana yang cocok itu harus kita sesuaikan menjadi yang gambut dari dulu memang akasya krasi karpa yang mineral baru kemudian dirubah di yang itu di ekaliptus iya menjadi ekaliptus waktu 600 ribu hektare itu berapa kerugiannya itu secara nasional ya ini kalau kita bicara nasional itu kalau biaya tanam kata-kata 20 juta kali 600 ribu itulah perubahan nasional Indonesia akibat sama penyakit di akasya mangin 600 ribu kali kali 20 juta wih nolnya buahnya itu triliun penyakit satuannya gimana rupanya one trailnya itulah kenapa dari sisi industri kita tidak bisa mempertahankan akasya mangium di mineral kita ganti dengan jenis yang tahan iya jadi teman-teman itulah kenapa kemudian di sini di tanah mineral itu yang semula akasya mangium dirubah ke ekaliptus karena pertimbangannya akasya mangium ternyata mempunyai banyak sekali permasalahan karena dia eh apa Pak itu karena nutrisinya luar biasa atau gimana ceritanya kalau menurut saya akasya mangium itu memang adalah tumbuhan yang diberkati Allah dimudahkan hidupnya ya mudah sekali tumbuh sebagai pionir kalau habis kebakaran dialah yang tumbuh pertama pionir dan itu memberi makanan buat semut buat lebah buat jamur buat bakteri bahkan monyet gajah pun suka nah itulah tanaman yang menurut saya atau tumbuhan yang diberkati kalau dimudahkan hidupnya untuk memberi kehidupan buat makhluk hidup yang lain sebenarnya itu kalau saya lihat eh monyet itu mengambilkan biumnya untuk dimakan katanya sih itu ada efek seksualitas seperti afrodisiak ya meningkatkan seksualitas bagi si monyet itu apa bener Pak? wah seru-seru yang saya nggak copy tentu mungkin lebih bagus kita yang coba ya katanya sih monyet suka karena dia itu punya efek afrodisiak jadi meningkatkan seksualitas si monyet makanya dipatah-patahin diambil kambiumnya atau mungkin karena manis atau gimana gitu ya yang jelas dia sumber karbohidrat dan mineral itu yang jelas memang sebagai nutrisi kan dia sekitar 20% ya kandungan gilanya ya belum lagi mineral yang lain dan juga saya juga mencoba ya seperti monyet lah kita saya makan itu seperti tebu yang masih muda pucuk tebu muda rasanya itu kurang lebih anunya itu iya cairan di kambium antara kulit dengan batang itu kan nah itu kalau gajah pun dia gini kan nah kalau kalau si monyet diginiin gitu inilah berarti seperti makan tebu iya 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 tapi kalau tebu kan dikunyah kalau ini karena kulitnya eh batangnya keras ya dia kayak dijilat lah kalau pakai belaleg aja kalau monyet ya di kayak digarut gitu nah isinya kulit gitu saya dengar juga dari teman-teman itu kalau di Akasiamangium perkembangan monyet ini yang biasa jadi luar biasa gitu iya iya wah jadi nggak bisa hampir nggak bisa dikendalikan secara populasi gitu iya di Sumatera Selatan itu salah satu perusahaan HTI itu hancur juga dan populasi monyet memang luar biasa ada ribuan meledak populasinya sehingga sebenarnya itu pemerintah harus mendeklarasikan sebagai hama ya disitu dan dikendalikan harusnya cuma waktu itu sudah ada diskusi di Jakarta tapi belum ada follow up cuma kita ya paling kita pindahkan ke habitat alaminya juga iya itulah alasannya salah satu alasannya teman-teman ya jadi kenapa buruk monyet itu tidak kita bunuh jadi hanya kita usir-usir saja karena sampai saat ini belum itu belum dinyatakan sebagai hama jadi nggak boleh dibunuh sembarangan ada perike monyetan iya begitulah kira-kira iya jadi dia kan penduduk asli sini ya penduduk asli kita pendatang kita pendatang iya nah selain ano pak selain akasia karpai ini sesuai dengan lahan gambut apalagi pertimbangannya untuk menanam akasia karpai ya tentu satu produktivitasnya dan juga seratnya untuk bahan pap and paper kan bagus ya yang jelas untuk produktivitas dan seratnya bagus untuk pap and paper iya nah ini yang terakhir sampai kapan kira-kira pihak sinar emas ini menanam akasia karpai itu keberlangsungan kami sebagai peternak ini salah satunya tergantung itu pak eh prediksi saya sih akan ya kalau bisa 100 tahun 100 tahun karena pabrik kan dibuat tidak untuk 10-20 tahun kalau bisa 100 tahun dan sampai sejauh ini belum ada alternatif yang bisa menandingi akasia kerasi karpai dan untuk mencari alternatif yang produktivitasnya menyamai atau melampau itu perlu waktu puluhan tahun bro 100 tahun jadi santai aja kita sudah mati akasia karpai masih ditanam tadi keberlangsungan peternak lebah disini masih panjang insyaallah lebih panjang dari umur kita insyaallah terima kasih pak ya sama-sama alas ketemunya terima kasih ya itulah teman-teman bincang-bincang kita dengan pak Budi Cahyono jadi jika menurut teman-teman konten ini menarik silahkan di share di media sosial teman-teman sekalian jangan lupa tekan tombol like nya terima kasih sampai ketemu kembali terima kasih